Intro Sikap Sule berubah setelah berpenghasilan Rp 1 miliar per bulan, istri bocorkan kenakalan suaminya Karir komedian kondang Indonesia, Entis Sutisna memang terbilang moncer Dia menjadi salah satu pelawak termahal, kabarnya, dengan penghasilan Rp 1 miliar setiap bulannya Padahal beberapa tahun lalu, ayah empat anak ini hanya sebagai penjual jagung rebus keliling kampung Pendagang ayam goreng dan kebaya karir pria kelahiran Cimai ini mulai bersinar setelah sukses memenangi lomba audisi pelawak TPI Api, bersama grup pelawak sos hanya setahun setelah itu, nama Sule mulai diperhitungkan namanya terus melambung kejajaran pelawak papan atas Yang penghasilannya melebih pelawak papan atas lain seperti komeng dan sebagainya Dilansir Surya Coit dari Wikipedia, penghasilannya lebih dari Rp 1 miliar sebulan didapat dari beberapa stasiun TV Juga melalui berbagai macam iklan yang dibintangi oleh Sule Sukses karir ternyata Sule punya masalah di rumah tangganya Bahkan istrinya sudah memasukkan gugatan cerai ke pengadilan agama Rumah tangga Sule dan istrinya Lina diambang bubar padahal mereka telah membina rumah tangga lebih 20 tahun Dan dikaluniai empat anak gugatan cerai istri Lina terhadap suaminya Komedian Enti Sutisna alias Sule, ternyata telah resmi didaftarkan ke pengadilan agama Cimahi Sejak 26 April 2018 lalu pengacara Lina mengungkap tabiat Sule setelah sukses Yang membuat Lina tak dapat mempertahankan biduk rumah tangga mereka Salah satunya, Sule dinilai nakal dan tidak pernah melibatkan Lina dalam sejumlah keputusan Keputusan selalu diambil, Sule, sendiri Jadi istri tidak dilibatkan untuk mengambil keputusan bersama atau tidak pernah dimintai pendapat Ungkap Abdurrahman Teperatomo, pengacara Lina saat dihubungi wartawan Selain itu, Seng istri juga menyebut Sule tak pernah meminta izin setiap akan pergi keluar rumah Setiap kali meninggalkan kediaman mereka, Sule tak pernah memberitahu Seng istri kemana ia akan pergi Bahkan kadang taunya ada acara kesana kesini dari temannya Sule, ungkap Abdurrahman Abdurrahman juga menyebut hal itu bukan pertama kalinya terjadi Tapi sudah terlampau sering, sehingga Lina menganggap perceraian merupakan jalan terbaik Sule dianggap Lina tak pernah benar-benar mengubah perilakunya Sule janji akan merubah tabiatnya, perilakunya, dimaafkan ngumpul lagi bareng terus saja berulang Yang lagi seperti itu, ungkap Abdurrahman anak sudah setuju Lina gugat cerai Sule penyanyi Rizky Ferbian Dan adik-adiknya mulainya tak terima ibunya, Lina, menggugat cerai Seng ayah Reaksi anak-anak Sule itu diungkap oleh kuasa hukum Lina, Abdurrahman Tepratomo Saat dihubungi awak media via telepon tadinya Seng gak mau terima, termasuk iki Panggilan untuk Rizky Ferbian, ujar Abdurrahman setelah Lina menjelaskan pelan-pelan kepada empat anaknya Tentang duduk persoalannya, mereka akhirnya menerima keputusan Lina Akhirnya mau nerima dan mengerti posisi ibunya Saya tanya ibu Lina, gimana anak-anak, katanya sudah disampaikan pelan-pelan, kata Abdurrahman Abdurrahman mengatakan walaupun sudah hampir tiga bulan tak saling bertemu karena Lina dan Sule pisah rumah Komunikasi antara kliennya dan anak-anak tetap terjalin baik Sebagai informasi, sejak Desember 2017 lalu Lina memutuskan tak tinggal lagi dengan Sule di rumah mereka di Bekasi Lina kini menetap di Bandung, sementara empat anaknya masih di Bekasi bersama Sule Komunikasi sama anak yang gede itu emang intens, selalu berkomunikasi mereka ya antara ibu dan anak Semuanya tinggal di Bekasi, mbak Lina di Bandung sama ibunya saja Ucap Abdurrahman dia mau memperjuangkan hak asuh anak, supaya mereka ikut ibunya, supaya mengasuh, supaya dapat bimbingan Tambahnya Ari Untung yang hadir sebagai co-host ini talk show pada Desember 2016 lalu sekaligus pengganti Andre Taulani menanyakan kelakuan Sule kepada Lina Lina, jangan-jangan cuma di sini doang, kalau di rumah gimana sih? Perhatian gitu gak sih? Tanya Ari Untung di acara ini talk show setahun silam Lina menjawab kelakuan Sule kurang lebih sama Lina mengatakan Sule tidak perhatian Ia juga mengatakan ketika di rumah dan dalam kondisi lelah, ia tidak pernah dipijat oleh Sule Pernah bilang gini, yah, pijatin dong, terus dia bilang gak salah tuh? Harusnya gua yang dipijatin karena sudah kerja, urcap Lina Ia juga menilai Sule adalah sosok suami yang tidak romantis Bintang tamu langsung menaruh perhatian pada Lina Mereka mencoba mengompori Lina Kalau ulang tahun kasih kado apa? Tanya Ari Lina yang mendengar pertanyaan Ari langsung membuang muka Bilangnya gini ngapain ngado-ngado? Hah, lu, gak terima kalau misalnya tiap hari sudah kena makan Tempat tinggal gak bayar, gak bersyukur, urcap Lina Meski perkataan Lina cukup menyakitkan hati tetapi dia bercerita dengan nada bercanda Mendengar penuturan Lina, Sule langsung pura-pura serius Tunggu dulu, ini beneran nih, tanya Sule Lina langsung tertawa terbahak-bahak melihat reaksi Sule Saya takutnya benar, kata Sule Perasaan gua di rumah gak gitu-gitu amat Tukul yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan keluarga Sule dan Lina adalah keluarga yang harmonis dan tak ada konflik Ari kembali menanyai Lina ia mengatakan momen yang diingat Sule belum juga menjawab pertanyaan Ari Sule mengeluhkan keputusan kru yang mengundang Ari di acaranya Biar suaminya tahu, biar menyesal, kelakuan itu harus yang benar, kata Ari Lina langsung menimpali perkataan Ari Iya saya juga menyesal, katanya lalu tertawa Kemudian Sule beranjak meninggalkan ruangan namun dicegah oleh Ari Artikel ini telah tayang di TribuJatim.com dengan judul Sikap Sule berubah setelah berpenghasilan Rp 1 miliar bulan Istri bocorkan kenakalan suaminya Ya